Kisah Nabi Nuh alaihi salam. Setelah Nabi Idris wafat, manusia mulai membuat patung yang mirip dengan pemimpin mereka dan menyembahnya seperti menyembah pada Allah. Manusia mulai melupakan Allah. Mereka kini menyembah pada patung dan berhala. Saat itulah Allah mengangkat Nabi Nuh sebagai penunjuk jalan yang benar bagi manusia. Nabi Nuh berdakwah agar kaumnya kembali beriman pada Allah. Namun seruan Nabi Nuh tidak dihiraukan, termasuk istri dan anak Nabi Nuh. Mereka tetap saja menyembah patung berhala. Hanya sedikit dari mereka mau bertobat. Nabi Nuh kemudian berdoa kepada Allah agar diberi petunjuk dalam membimbing umatnya. Allah berfirman agar Nabi Nuh membuat sebuah kapal yang sangat besar. Kapal itu nantinya akan menyelamatkan manusia dari banjir yang akan segera datang. Nabi Nuh mengingatkan umatnya bahwa banjir besar akan datang dan hanya Allah lah yang bisa menyelamatkan mereka semua. Namun umat Nabi Nuh tidak percaya. Kapal telah selesai dibuat. Nabi Nuh dan pengikutnya telah selesai bersiap-siap. Sesuai dengan perintah Allah, Nabi Nuh membawa hewan masing-masing sepasang jantan dan petina. Hukuman datang dari Allah bagi orang yang tidak beriman di tengah cuaca yang panas. Hujan badai datang dengan cepat. Banjir besar menghancurkan dan menenggelamkan semua yang ada. Setelah badai berhenti, Nabi Nuh dan para pengikutnya membangun sebuah pemukiman. Nabi Nuh terus berjuang untuk berdakwah hingga usia 950 tahun. Kisah ini diambil dari surat Al-Ankabut ayat 14 dan 15. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Maka ia tinggal di antara mereka seribu tahun kurang lima puluh tahun. Maka mereka ditimpa banjir besar dan mereka adalah orang-orang yang zolim. Maka kami selamatkan Nuh dan penumpang-penumpang bahtera itu. Dan kami jadikan peristiwa itu pelajaran bagi semua umat manusia.